Halo teman-teman lagi sama Mimin di berita terkini, MotoGP Ya, dalam masa transfer pembalap yang terus berlangsung ini Membuat para tim semua bersiap-siap untuk menyambut tahun 2025 Salah satunya adalah dinamika peramak yang keluar dari Ducati Yang akhirnya membuat slot pemain pabrikan update terbaru menjadi dilimpahkan ke tim selain peramak Ada dua tim satelit di sini, ada Gresini dan juga VR46 Bisa dibilang, VR46 adalah tim termuda di Ducati Sebelumnya ada peramak dan rekan terdekatnya adalah Gresini Namun dalam perjalanannya, karena peramak mengundurkan diri, baik Gresini maupun VR46 Tampaknya ingin mendapatkan slot mesin yang akan diberikan spek terupdate untuk salah satu tim mereka Meskipun dari Ducati sudah mengkonfirmasi bahwa tidak akan menurunkan dua motor terbaru lagi Namun hanya satu, karena di grid motor milik Ducati ada enam Ducati ingin membaginya masing-masing tiga unit untuk spek baru dan spek lama VR46 dengan terang-terangan ingin mendapatkan satu mesin itu dan menjadi partner ofisial seperti halnya peramak di Ducati Dan pastinya akan menarik jika memiliki salah satu mesin terbarunya milik Ducati Karena dari yang terlihat sekarang, dalam adaptasinya, dari dua pembalap tim VR46 hanya Fabio Di Gia yang bisa nyetel dengan GP23 Dan Marco Beseci nampak kesulitan Yang notabene, Marco adalah orang yang lebih dekat dengan VR46 karena berasal dari akademinya Namun memang, Beseci nampak kesulitan menyesuaikan diri Meskipun, dia sudah pernah meraih podium tiga dan Di Gia belum Nah, dengan adanya dua mesin yang berbeda Tentu, ini akan menjadi opsi menarik dan tim bisa memanage rider mana yang akan menggunakan mesin terbaru dan mesin berusia satu tahun Karena dilihat dari adaptasinya Tentu, akan lebih menguntungkan secara hasil dan secara data Kemudian dengan ditinggalnya Marco Beseci ke Aprilia Maka satu kursi kosong ada di tim VR46 Meskipun kini, kursi keduanya masih kosong untuk tahun 2025 Karena Fabio Di Gia pun belum melakukan perpanjangan kontrak dengan pihak VR46 Meskipun, sudah sangat jelas terlihat niatan dari tim mempertahankan Di Gia seperti dilansir dari GP1 Fabio Di Gia menandatangi kontrak satu tahun dengan PT Pertamina Enduro VR46 Tapi tim tersebut memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak hingga 2025 Yang berakhir setelah GP Inggris 2 hingga 4 Agustus Di Gia tampil lebih kompetitif dibandingkan dengan Marco Beseci Yang saat ini berada di posisi ke-8 kelas main sementara Sementara rekan timnya berada di posisi 11 Ucio Salucci, direktur tim, mengakui meningkatnya minat terhadap jasa Fabio Di Gia Menyusul kemajuan yang luar biasa sejak tahun lalu Tahun lalu, tidak ada yang menginginkannya Sekarang, semua orang menginginkannya Dia sangat cepat Bekerja dengannya sangat menyenangkan Dan dia telah berkembang pesat Jadi wajar jika semua orang menginginkannya Namun, kami berharap dapat mempertahankannya Akan sangat disayangkan jika dia pergi Dia adalah pembalap yang cepat dan masih sangat muda Anda akan melihat bahwa dia akan meraih sesuatu di masa depan Mengenai masa depan Fabio Di Gia Pemimpin Italia itu mengklarifikasi kepada GP1 Kami memiliki opsi padanya yang akan berakhir pada Silverstone Saya tidak ingin mengatakan bahwa kami memiliki opsi Tapi ketika Anda menandatangi kontrak Anda juga harus mempertimbangkan bahwa ada hal-hal yang tertulis Jika Anda menandatanginya Namun di luar itu, ia senang dengan kami Dengan tim, dan dia memiliki motor tercepat di dunia Saya tidak melihat adanya kendala besar baginya untuk tidak bertahan dengan kami Namun, masalahnya tak sampai di situ Karena Pramak juga menginginkan Di Gia di Yamaha Namun dengan Yamaha yang masih berjuang Nampaknya akan logis jika Fabio Di Gia tetap di VR46 dengan duka hatinya Nah, kursi kedua ini masih kosong Bisa jadi, diisi Vermin Aldegar Namun VR46 juga tak menutup kemungkinan Morbidelli Tentu, jika diisi Morbidelli, maka selain mengisi kekosongan kursi Juga menggantikan status VR46 Academy di VR46 Team Pablo Nito tidak mengesamaingkan Franco Morbidelli di VR46 Dia sangat menarik bagi kami Run up juara 2020 itu saat ini bersama Prima Pramak Racing Yang akan menjadi tim satelit Yamaha Fabrikan tempat pembalap Italia itu menjalani 3 musim yang penuh tantangan antara 2021 dan 2023 Melihat konteks ini, tampaknya Morbidelli tidak akan melanjutkan karirnya di Pramak Menurut Speedweek.com, manajer tim VR46 Pablo Nito Ditanyai tentang kemungkinan merekrut Morbidelli Pembalap Spanyol itu menjawab Frenkie sangat menarik bagi kami Sekarang kami harus membuat kesepakatan dengan Ducati Yang juga melibatkan motor pabrikan masa depan Bisa jadi, motor keluaran 2025 saat ini dan satu lagi dari tahun ini Penting untuk menetapkan semuanya sekarang Nah, perlu dicatat Bahwa Morbidelli telah dikaitkan dengan VR46 Rider Academy selama beberapa tahun Dan dianggap sebagai jikal bakal proyek pengembangan pembalap yang diperakarsai oleh Valentino Rossi Nah, jika ditarik mundur VR46 ini sedikit banyak mendapatkan kelimpahan dari Mark Marquez Effect Soal dinamika transfernya Salah satunya adalah Dijia Dimana Dijia tersingkir dari Grace ini Karena Mark Marquez join bersama adiknya Alec Marquez Kemudian, kedua adalah mesin terupdate Meski belum, mesin terbaru ini menjadi limpahan lainnya Karena Pramak tak memperpanjang kontraknya dengan Ducati Dan alasan Pramak pun juga karena Ducati memilih Mark Marquez sebagai ridernya Dan tidak mengutamakan rider muda Dan juga, jika pun nanti mendapatkan Vermin Aldegar Itu juga menjadi limpahan setelahnya Karena Vermin kontraknya dengan Ducati Dan tadinya akan ditempatkan di Pramak Tentu, gaji dan lain-lain juga berasal dari Ducati Dan itu adalah keuntungan tersendiri bagi tim VR46 Dan jika Morbidelli Juga limpahan dari Pramak Yang terjadi karena Marquez Effect So, sebenarnya VR46 dapat berkahnya Atau dapat buangannya sob Dari Marquez Effect Menurut teman-teman gimana? Coba komen Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!